Makanan asli Argentina dan favoritnya Messi Kalau kalah aku 2 box ini makan pedas Betul ya? Deal ya? Deal 150 lah 150 ribu 150 ribu? Sekali makan Buset Gila Oke, Royal Whipple hari ini Saya sedang di tempat idola Idola masyarakat bola Indonesia Tahun 2000an kamu masuk sini ya Papa ya? Bersama dengan Papa Gustavo Cena Iya kan? Ini di apartemen barunya Papa Cena ini Iya Ini satu kehormatan nih Ini hari keberapa? Pertama Pertama ya? Tapi kamu baik Papa? Baik Masih beta di Indonesia? Masih beta sangat Ini tahun keberapa ya? Tahun keberapa sih? Udah lupa sih 15 16 15? Muset Udah tua banget ya di Indonesia? Iya Waduh Sekarang sibuk kau? Sekarang aku baru beberapa bulan kembali dari Argentina Kemarin sempat pulang untuk ambil lisensi kepelatian Dan Rencana sih menjalani beberapa proyek disini Bisnis dan Proyek bola gak nih? Bola Selalu yang membuat Ini kalo dibelah bola nih? Bola Easy ya? Oke kita sambil ditemani sama makanan Argentina ini Karena situnya jam setengah 10 malam ya Jadi Papa sepertinya sudah lapar Sudah lapar ya Ini katanya makanan asli Argentina dan favoritnya Messi Yoi Ini favoritnya Messi Papa? Empanada Ini apa namanya? Empanada Wih ini mah kalo di Indonesia namanya Pastel gak? Pastel Ini Pastel cuy Ini Pastel tuh Pastel Ya kan? Tosinya Tosinya Kalau gak salah itu tosinya Keju Oh Dengan onion Enak sih Ini Ini Tradisional food Tradisional banget Argentina Oh ya? Ini memang enak banget Aku juga masih saya makan ya Lapar Mitte Memang lupa Ngambil tisu Ini isinya keju Sama garlic Ini spinach Oh Beda Ini spinach beda Ini pertama kali Tosinya enak Gara dagingnya ya Wah ada dua, John Ini daging Yang ini sama namanya Namanya apa, Papa? Empanala Empanala, disini panada kali ya Laper, cuy Tapi kejiannya udah-udah pahit ya Kalau di Argentina itu hari-hari makan apa sih? Ini Dan banyak daging Banyak daging Daging memang tiap kali Sarapan paginya apa orang Argentina? Kalau kita masih duduk Sarapan pagi Kalau kita tradisional mati kan Jadi kalau orang Argentina Tidak sarapan yang istimewa Yang seperti Amerika Atau disini kan juga makan Saya ambil sarapan Saya ambil itu nasi Kalau disana cuma minum teh atau kopi Itu mungkin dengan Ada biskuit, roti Ringan sih Tidak terlalu berat kita Tidak ada yang berat-berat ya? Tidak ada yang berat-berat Jadi kalau pagi Cuma kopi Kopi atau teh Atau susu, serial Sama ini? Roti Roti, biskuit Siangnya? Siangnya? Kalau siangnya ya kita Makanan kuat kita Di hari siang Jadi kita bisa makan daging Daging Semacam banyak sih Bisa Milanesa Yang paling tradisional kita Milanesa Milanesa Kalau di Indonesia Makan tiap hari nasi Kalau di Argentina Bisa makan Milanesa tiap hari Milanesa Itu Namanya Milanesa 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 Itu apa namanya Daging Terus sama apa namanya Roti tepung Tepung-tepung roti Terus di atas bisa keju Bisa apa namanya Saus tomat Itu makanan favorit orang Itu makanan favorit kita Oke Dan itu Kemani sama Masih potato Ketan goreng Salat Gak ada nasi Gak ada nasi Gak ada nasi Orang Indonesia tinggal di Argentina Tersiksa ya Tersiksa sekali Ini apa ini Saus Saus Makannya pakai Ini apa kalau apa-apa Ini Argentina Tapi sebenarnya ini Arab Arab Ini Dari atas laging Terus ada lemon sedikit Di dalam Oh gitu Makannya campur ini Bisa juga campur Kalau mau campur Ini Maksudnya Tomat Iya Dikigit Terus langsung Ini Celut Didip ya Kita tes Makanan Sebenarnya gue pengennya Di restoran asli Argentina Cuma Gak memungkinkan ya Wah Gini cara makannya Oh buka Gigit dulu Gigit dulu Makanannya Enak kan Itu daging Enak Kalau nontonnya Ini malam-malam Masih ngiler Oh dia Lebih ke tomat Di sini Ini ada dagingnya Dagingnya memang Yang enak ini Adonan rotinya Ya Tadi sakit perut Itu tetap makan roti Di sana Kalau roti Kita tiap kali juga Kalau kita kan Sakit perut Harus makan nasi Kalau kita Di sana kan Roti kan Harus temanin Dengan makanan Roti Selalu Tapi kamu makan nasi Makan nasi Mungkin seminggu Sekali Nasinya diapain Seminggu dua kali Direbus Direbus Dengan keju Dibikin saus Saus Bolognais Oh Kayak risotto Kayak risotto Tapi dengan nasi Kalau gitu Papa Saya juga punya Sambil ngobrol Nanti banyak pertanyaan Saya juga punya makanan Asli Indonesia Kamu pernah makan Makanan Indonesia Banyak sih Yang penting gak pedas Tapi tradisional Saya nasi goreng Sea food Sea food Atau soto ayam Oh Ikan suka Ikan suka juga Ikan apa Lele Pernah makan ikan lele Enggak Ikan suka gurame Bakar Enak banget Enak kan Nah ini kita Apa Saya singkirkan dulu Makanan asli Argentina Enak sekali Mau gak Cobain Nah ini Kamu harus cobain Pakai boxnya Seperti ini Sana kan boxnya Coklat Ini kan Ini asli Asli Indonesia Apaan ini Ini Mantap Kita buka Satu-satu ya Tiga Dua Satu Ini Gudeg Papa Pernyoba makan Apa Gudeg Gak denger Jadi Gudeg Gudeg Mungkin pernah denger sih Tapi gak pernah nyawa Gudeg Oke Ini Makanan khas orang Jawa Sebenernya ya Dia Kamu gak bisa pedas Jadi Ini cabai dipisah ya Ini Bisa ya Cabai dipisah Ada bakuan Ini ada Empal Empal pakai serundeng Terus ini Gudegnya disini nih Jadi Kita memang Campur jadi satu Kamu makan nasi Tapi kan Nasi makan Suka kan Ini harus campur dengan nasi Harus Ini apanya Itu Daging Daging Ada bakuan Ini bakuan Ini ada pedas kan Itu Pemanis doang Pemanis Apa Garnis Garnis Tau garnis Yakin Yakin Papa Tenang Saya udah bilang Tadi requestnya buat orang hamil Jadi gak boleh pedas Kita coba dulu ya Ini Empalnya taruh sini Ini pakai ini dong Ini Gudegnya disini nih Kalau itu Empal biasa Nah ini Gudegnya nih Ada kikil Ada gudeg Ini pertama kali Kamu makan ini kan Pertama Ini bukan daging kan Itu Bukan daging Itu cabai Kalau saya Suka pakai cabai Coba ya Coba Oke Bukan favorit saya Bukan favorit saya Tapi Oke Habisin gak? Gak tau sih Kalau benar-benar favorit saya Aku kan Simple kan Kalau makanan simple Gak suka Bumbu Gak suka pedas Gak simple Misalnya Ayam 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 goreng Mie goreng Soto juga Subbuntu Yang penting Gak pedas Gak suka terlalu Bumbu Apa Coba kita makan ya Saya berdua dulu ya Coba ini Bapak Ke nasinya Ini Enak Oke Oke Bukan gak enak Oke Buat saya oke Oke ya Tapi bukan Favorit Bukan favorit Bukan favorit Ini ada Selunjangnya Kalau Buat saya Oke sih Ini sayuran Agak pedas sedikit Agak pedas sedikit Buat saya Gak pedas Ini ada sayurannya Sayur rangka Tapi dia seharusnya Buat saya ini Makanan manis Buat saya Saya kan aku sensitif banget Kalau pedasnya Wadapun Ini ada bakuannya Wadapun sedikit Aku terasa Kalau Kamu gak kuat Gak perlu dihabisin Bapak Agak pedas sedikit Gak terlalu pedas Tapi pedas sedikit Mukanya agak sedikit merah Belum Belum Kamu berarti Kamu berarti Gak 15 tahun Bapak disini ya Gak pernah ditawarin Jadi warga negara Indonesia Naturalisasi Kalau dulu pernah sih Dulu tahun 2007 Pas di PSMS Medan Waktu masuk PSMS Ya itu memang Top karir saya Di PSMS Saya ingat kamu nomornya 77 ya 77 ya Lucky number Lucky number ya 77 Sebelumnya 17 ya 17 di Persija Terus 77 di Medan Di Semarang 10 Karena 77 Udah dipake Ada teman dipake Dia memang mau kasih saya Tapi aku yang gak usah Gak enak Gak enak Gak enak Jadi aku yang nomor 10 Ditawarin sama orang Dulu 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 Indonesia umur berapa Setelah berapa tahun 6 bulan sih Wih cepat ya 6 bulan sudah bisa komunikasi Siapa ngajarin Teman-teman Aku memang punya translator Awal-awal punya translator kan Lama-lama Belajar dengan teman Fotodidak gitu ya Iya Misalnya di Persija Teman baik Seperti Isma Sofia Mbak 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 Muka Sekarang Bui Sudarsono Jadi aku sering sama mereka Mereka ngomong Kalau aku salah Mereka koreksi Seperti itu Jadi cepat Tapi capek gak Ngomong bahasa Indonesia Enggak 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 Gampang 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 Jadi kamu Waktu itu Kasarnya lebih menolak lah ya Untuk jadi pemain Indonesia Waktu itu ya Kalau kamu tanya saya sekarang Ya aku mungkin Kamu nyesel gak dulu? Nyesel Nyesel Jadi keputusan itu Keputusan itu ya aku nyesel Nyesel ya Kalau kamu tanya sekarang ya Waktu itu mungkin Aku mikir kemana Belum-belum Waktu itu masih berharap Vivali Timnas Argentina Enggak juga Itu udah gak mungkin juga Enggak juga Tapi Enggak mikir sih Jadi keluarga negara Masih baru Satu tahun Baru Empat tahun Enggak mikir Kalau kamu nanya sekarang Kenapa kamu mau stay di Indonesia? Sedangkan Argentina kan Polanya bagus Gak tau Saya jujur Negara Argentina Gak gitu banyak Tau ya Taunya Subasa Jepang 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 itu Ntar lu bersih dulu Kalian biar elak Jepang itu Oke sudah bersih nih kan Jadi sampai mana Bapak? Sampai Argentina gimana? Kenapa aku pilih Indonesia? Karena rasa nyaman Asia udah Dimana aja? Singapur Singapur udah? Malaysia Malaysia udah? Thailand Tau Akhirnya hatinya ke Indonesia? Indonesia Kenapa? Karena memang rasa nyaman sih Orang-orang disini Kalau kita lakukan baik Orang Indonesia pasti respon baik Dari rasa nyaman Selama aku 15 tahun Gak pernah masalah sama sekali disini Oke Banyak teman Dari rasa nyaman aja sih Aku suka dengan Ceweknya? Suasana juga Dulu waktu kamu kesini Kamu belum menikah kan? Belum Belum Tapi kenapa gak menikah Orang Indonesia? Karena aku mungkin Masih nakal sih Masih muda nakal sih Gak mau mikir nikah Oke Aku nikah pas Balik ke Argentina Setelah Persija Aku sempat pulang 6 bulan Ke Argentina Ya disitu ketemu Istri saya Istri? Oh pacarannya sebentar dong ya? Pacaran sebentar Dua tahun selama ini Persija Oke 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 Setelah itu kan aku pulang Tambah nakal disana juga kan Namanya muda kan Masih muda Jadi disitu aku ketemu Istri saya Tapi jujur Ini kalau kamu masih single Ini karena kamu udah beli istri kan? Kalau menurut kamu Orang Argentina Cewek Indonesia sama cewek Argentina Mantap mana? Mantap maksudnya? Lebih mantap mana gitu Lebih bagus mana? Tergantung cewek ya? Karena saya lihat nih Ini kan lagi suasana PL dunia nih ya Terus kita kan Saya nonton PL dunia tuh sering Dikasih lihat supporter-supporternya tuh ya Yang cantik tuh ya Korea Selatan Amerika jelek-jelek malah Terus Belanda juga kurang Cewek-ceweknya Argentina belum? Argentina cakep-cakep Bro Sumpah Itu kan Latino-Latino espresso Ya menurut saya sih Argentina termasuk Negara yang Ada cewek yang Paling cantik sih Paling cantik ya? Argentina, Italia Brazil? Aku nggak tertarik Nggak begitu tertarik dengan Kan mirip tuh? Kan kayak saudara kan? Iya Sama-sama latino Dekat sih Tapi nggak Kayak Indonesia-Malaysia gitu? Venezuela Kolombia Kolombia Kuba Tentu saya Indonesia Indonesia Banyak cewek cantik Cewek cantik ya? Wah Soalnya kemarin Waktu fans-fans Argentina Di shoot tuh Ceweknya cakep-cakep 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 Daripada negara-negara lain ya? Iya Korea Selatan juga cakep-cakep Mungkin tapi kan Karena maju kan Teknologi kecantikan disitu Iya Jadi Ceweknya Nggak ada yang nggak mulus gitu kan Ini tapi kita bukan Berarti kita mau ya Ini kan cuma ngobrol doang Itu menilai secara objektif Betul ya Pak? Betul Iya kan? Tapi gimana menurut kamu Tentang sepak bola Indonesia Sekarang kan Baru mulai lagi Terus kamu juga udah pernah Di Indonesia main gitu kan Menurut kamu Ada masa depannya nggak Sepak bola Indonesia? Dari waktu saya Pertama kali datang ke sini Sampai sekarang Memang udah berubah Udah berubah untuk Maksudnya positif kan Udah berapa kali mereka berubah Udah udah maju Tapi harus tetap belajar Dan harus tetap improve lagi Ya untuk tetap bisa maju Kalau Kalau sekarang Berapa tahun ini Seperti Seperti Flat ya Belum-belum maju-maju Dari ada Apa itu yang menurut kamu Harus? Beberapa tahun yang begini Sekarang sudah begini Ini harus tetap Apa yang kurang? Harus naik lagi Apa yang kurang? Tidak tahu apa yang kurang sih Mungkin Mereka harus ikut Contoh negara-negara tetangga Kita jangan Nggak usah mikir Apa Malaysia Tapi kalau kita lihat Pagula Malaysia Tanggat maju Thailand Vietnam Korea Korea Jepang Itu udah Itu maju Gara-gara apa sih sebenarnya? Karena mereka Mereka percaya kepada proses Mereka punya proyek Misalnya 5-10 tahun Atau 15 tahun Mereka ikut Mereka benar-benar ikut Mungkin Mungkin di sini ada proyek Tapi satu tahun-dua tahun Langsung Bubar Ganti Ganti pemimpin Ganti lagi Mereka nggak ikut German aja ikut Proses Waktu mereka Juara Piala Dunia 2014 Ya 2012 Mereka proses Hampir 8 tahun Bukan hanya Timnas Timnas dan seluruh klub Memang tanggung jawab Untuk satu tujuan Jadi kerjasama Semua Semua klub Ini di sini Yang kadang-kadang Nggak kelihatan Nggak terlihat Kerjasama Semua Untuk satu tujuan Memang kerja Sendiri Susah Kita di sana Di Argentina Misalnya Ada Ada proyek Yang panjang Ada proyek Misalnya 6 tahun Saya mulai main bola 6 tahun Jadi 8 tahun Sudah ada kompetisi 8 tahun 9 tahun 10 tahun Sampai Mungkin 16 16 tahun Pemain sudah siap Untuk main Di luar Tim senior Atau di luar Atau mental Mental Mungkin mental kita Beda 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 memang Kalau yang Kamu ketemu Pemain-pemain Di sini Gimana? Kalau pemain di sini Mungkin harus Berubah Berubah Mentalnya Ajarin mereka Dari kecil Kalau surah Deguasa Susah Kalau surah 15, 16, 17 tahun Mau berubah Pikiran mereka Memang Haga susah Mungkin dari 100 Anak Mungkin satu Yang tangkap Yang lain Haga susah Aku 14 tahun Sudah pisah Dari keluarga Dari Argentina Misalnya Aku main di Colong de Santa Fe Di kota saya Aku pindah Untuk main Di Boca Juniors 14 tahun 15 tahun Mama saya Memang Kamu masih kecil Tapi itu Kamu nekat Aku langsung Pisa dari mereka Langsung ke kota Mungkin 5 jam 6 jam Dari mereka Kalau di sana Berarti anak kecil Mimpinya jadi Main bola Ya Dreamnya jadi Football player Jadi kita Kalau punya Mimpi Tidak berhenti Sampai dapat Belum 100% Bisa yang dapat Kadang-kadang Dari Seribu Anak Mungkin Berapa Cuma dua Yang bisa main Di tim Misalnya Bisa sukses Atau apa Tapi saya penasaran Di Argentina Itu ada Bola plastik Juga Adalah Ada bola plastik Ada bola Apa Dari Karton Ada juga Jadi main Gawangnya Pake sendal Juga ada Ada juga Ada juga Aku yang kecil Pake sendal Sama Berarti bukan Cuma di Indo Bukan Kamu tinggal dulu Di mana Waktu kecil Di kota Kota besar Santa Fe Oh itu yang mobil Ya Seperti Kota Kota Messi Pernah ketemu Messi Pernah ketemu Tapi acara Acara Tidak dekat Sama dia Sudah tukeran Nomor Dulu Aku tukeran Nomor Sama papanya Nomor Papanya Oh iya Aku pernah mau ajak dia ke Indonesia Cuman agenda dia lagi full banget Oh pun Di 4 tahun ke depan Dia waktu itu masih full banget Jadi gak Itu acara apa dulu Bapak? Gak sempat Dia Argentina Namanya Kota Rosario Oh Ada event Gak sempat Gak sempat ketemu Tapi gak Sempat Gak sempat Gak sempat Dia orangnya yang Baik Baik banget Tapi susah-susah Dekat Di bawah saya Mungkin 3-4 tahun 4 tahun di bawah Dia junior kamu berarti Ya Harusnya dia lebih respect Sama junior Tinggi siapa? Kamu atau dia? Tinggi saya Oh tinggi dia Eh tinggi kamu Tinggi saya Oke Kamu udah ketemu pemain Bintang di luar Siapa lagi Bapak? Waktu saya main di bawah junior Banyak pemain yang jadi bintang Seperti Kalos TBS Itu Aku dekat sama dia Banyak Mas Cerano Kalau dulu kan Lawan Banyak Satu tim Ada beberapa juga Berarti Tapi kalau Jadi orang Argentina Persayangannya lebih Lebih berat ya? Lebih berat Lebih berat Lebih berat Sebanyak kan Pemain Banyak banget Banyak banget Pemain bagus Banyak banget Bagus-bagus semua Ya Sulit Main di tim senior Tapi Argentina Menurut kamu tahun ini Bisa jadi Juara dunia gak? Menurut saya Bisa Bisa Tapi kalah sama Arab Harusnya saya Bawain makanan Arab Di sini Tapi bagus kan Kalah sama Arab Kita ambil Belajaran Dari kesalahan Bisa ke depan Kenapa Bisa kalah sama Arab Menurut kamu? Mungkin Terlalu Apa namanya Percaya diri Percaya diri Mungkin terlalu Main terlalu lepas Kan Pertama Bisa menantinya kosong Kalau Benar-benar Konsentrasi Setelah itu Bahwa ke dua Ke wawulan satu Kaget Dua mil kaget Pemain Argentina Yang kurang apa di Argentina sekarang nih? Yang kurang? Mungkin Yang kurang apa sih? Mungkin belum ketemu mereka Pemainnya udah oke-oke? Udah oke Pemilihan pemainnya oke? Udah oke Terus ke kompakan juga oke Cuma kadang-kadang Maru? Ego? Ego juga gak Mungkin ke buru Terlalu kesalahan Yang dulu gak Basic ya? Iya Mungkin begitu Berapa nih Kira-kira Belanda Argent 2 kosong Untuk? Belanda Argentina Iya 2 kosong 2 kosong 2 kosong Yang bener nih 2 kosong 2 kosong Kalau kalah gimana? Kalau kalah aku 2 kosong ini makan pedas Betul ya? Deal ya? Deal Deal Berarti Kalau menang? Hah? Kalau menang? Kalau menang Saya traktir kamu makan Iya Oke Nanti Kalau kalah Kamu upload di sosmed kamu Bisa mati Kamu upload di Instagram kamu ya Oke Ini saya kalah Karena Makanan saya yang pilih Yang pilih pedas kan? Boleh Boleh Makannya ini Apa? Geprek Level 300 Boleh Boleh Geprek Geprek apa geprek? Ayam Ayam ada Bebek Oh bebek 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 Bebeknya ternyata Level pedas Jangan level Kalian Kalo dia Bebek 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 Ternyata Nuslim Atau baso Kamu makan baso? Kamu siapin Log dari Sam Tenang Obat mah Banyak ya Kok kamu udah Pesimis kalah Argentinian? Enggak Cuman kalau Takut? Aku yakin Siapa yang Gwalin Aku yakin Masih tetap Sama siapa lagi Di Maria Di Maria Bisa main lagi Jadi di Maria Bisa Oke Tapi Ini Pertanyaan Kamu harus jawab Secara objektif Jangan anggap kamu orang Argentina Anggap kamu pemain bola Menurut kamu Lebih bagus mana? Messi atau Ronaldo? Messi Kenapa? Karena Permainan mereka beda Tapi Messi menurut saya Udah termasuk Permanya Satu All in Satu combo Satu kesatuan Tadi Secara manusia Secara permainan Di dalam lapangan Di luar lapangan Jadi aku pilih Messi Tapi Messi lebih pendek Pendek dia Kita kan bicara Bukan ganteng kan Pendek Postur Postur pendek sih Sama Ronaldo Tinggian Ronaldo? Jauh sih Jadi Messi ini ya? Messi Messi? Wah Jadi kalau orang Argentina Kan tujuh kali Pemain terbaik dunia Iya sih Kalau di compare Ronaldo kalah Tapi Karena dia orang Argentina Kalau pemain Indonesia Siapa yang paling Jago menurut kamu? Striker Striker Yang pernah kamu main? Bambang Pamukkas Bambang Pamukkas? Bambang Pamukkas Pernah apa? Menurut saya Karena Aku pernah satu tim Sama dia Dan menurut saya Dia pemain striker Yang paling komplit Komplit ya Komplit kaki kiri ada Kaki kanan ada Hating ada Hating ada Cara tahan bola Sabar Sabar Cara cari posisi Sangat komplit Paling susah Di Jebolin? Di Jebolin Kemarin aku bilang Si Ferry Rotin Solo Oh Iya Kita sering lawan Tapi aku juga Golin dia Golin dia Susah tapi Marcus gak Marcus? Marcus satu tim Kan pernah lawan Persija Aku pernah lawan Aku golin Marco Waktu di Persija PSMS Gak PSMS satu tim kan Sama Marcus Sebelum itu kan Kamu pernah lawan PSMS Iya Tapi waktu itu Aku gak golin Tapi setelah itu kan Satu tim kita PSMS Habis itu kan Aku ke Gresik kan Gresik main lawan PSMS Di Telandan Di Medan Aku golin Kita menang satu kosong Oh iya Itu kalau gak salah Freaky kek? Enggak Aku tentang dari Luar kota Lupa gue Tapi gue dari lu Suka Papa Ini kalau lagi Freaky Gak Idola kamu siapa sih Papa? Idola saya Di dunia Di dunia Aku suka si Apa namanya? Messi? Iniesta Oh Iniesta Iniesta memang Aku selalu mau ikut permainan dia Tapi kan gak beda jauh Umurnya sama kamu Enggak juga sih Iniesta 2-3 tahun Di bawah saya Oh di bawah kan? Di bawah saya 3 tahun Berarti bisa juga mengidolakan Orang yang lebih muda Proyek kedepan kamu mau jadi apa nih Di bola Indonesia? Sepak bola Menjadi pelatih Mau beli club disini? Bisa Bisa jadi pelatih Tapi aku lebih ke proyek Sepak bola Untuk membangun Apa namanya Usia-usia dini Indonesia Ajarin mereka Carian Bikin SSB gitu Sekolah sepak bola Iya bisa juga sih Dan Kita mau kasih kesempatan Untuk main di luar juga Kamu gak mau Jadi manager club mana gitu? Bisa juga sih Kalau yang nawarin Kalau yang nawarin Bisa Bisa mikir Kalau sekarang jadi apa? Pengusaha aja nih? Iya Jadi Pengusaha muda Eh pengusaha muda Pengusaha Orang Argentina Mau buka makanan Argentina Mungkin Restoran Argentina Mungkin restoran Argentina Atau cafe Banyak gak sih Orang Argentina di Indonesia? Banyak sih Yang main bola sedikit Tapi yang bisnis sih Agak Memang banyak ya? Lumayan sih Lumayan Argentina tuh Sama Indonesia Sekali makan Coba deh kita compare Kalau sekali makan di Argentina tuh Kalau di Indonesia kan bisa nih 20 ribu Sampai 30 ribu Sekali makan ya Kalau aku aja gak bisa beli 20 ribu Aku ah? Serius? Mahal banget Apalagi sekarang mahal banget Argentina mahal Oh iya? Mahal Satu kali makan? Iya Paling murah berapa? Paling murah? Mungkin 150 lah 150 ribu 150 ribu Sekali makan Buzet Gila Apalagi sekarang ekonomi Argentina Kacau banget Jadi Tambah mahal semua Tiap tahun Makan-makan steak gitu Bisa berapa juta ya? Iya Hari-hari Apa ini sebenarnya? Makan biasa atau Ada restoran Kayak di pinggir jalan Di Indonesia Terbanyak makan Street food gitu? Kalau di sana gak ada sih Ada di pinggir jalan Cuman Ada tempat Seperti Ada sandwich Ada burger Yang tradisional kita Oh kayak stand-stand gitu ya? Pake berobak gitu ya? Nah dari daging kan Orang-orang makan Kalau Malam minggu Kalau sebelum ke Kelabin Atau setelah ke Kelabin Juga masih buka Makan di situ Tapi Gak ada makanan Di pinggir jalan Seperti ini Gak ada ya? Makan-makanan warteg Kita beruntung Jadi orang Indonesia Karena Duit Jemban aja Masih bisa kenyang Masih bisa makan Saya buka warteg Di Argentina Laku gak? Bahan-bahan Ini juga mahal Iya kan? Tapi kotanya bagus mana Bapak? Kotanya di Argentina Sama Jakarta deh Buenos Aires Itu kota utama Seperti Jakarta Buenos Aires Lebih bagus sana? Lebih bersih? Aku lebih Kalau lebih bersih Mungkin lebih bersih Tapi aku masih Milih Jakarta Di Buenos Aires Kenapa? Gak tahu sih Padahal Di sana Gara Gara Trafik Macet Seperti di sini Tapi mungkin Karena aku sering Biasa di sini Masih pilih Jakarta Keluarga tapi di sana ya? Di sana Masih di sana Mau ke sini pindah kan? Mau pindah Mau pindah Mau main bola juga Anaknya Iya kan? Kata pemain bola Moden loto Oke Kalau gitu Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bapak ya Di tempat makan Restoran Argentina Next-nya ya Siap Oke terima kasih Bapak Sudah main ke tempat ya Kita lihat prediksi Bapak Cena Kira-kira Apakah Argentina Bisa mengalahkan Belanda Apakah Argentina Bisa jadi Juara dunia Kalau Argentina Jadi juara dunia Kamu terjun Kamu mandi di Bundaran HI Berani gak? Gak tau Kalau jadi juara Gak tau Pasti Pasti senang Pasti senang Oke Radeka Saya ingat Bapak Saya ingat Gda Piubururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur